assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jumpa lagi dengan saya di channel saya tamren fatoni pada kesempatan ini saya akan mengkaji terkait dengan ruang lingkup psikologi umum jadi ini pertemuan awal pada mata kuliah psikologi umum oke langsung aja dasarnya psikologi umum bahwasannya pandangan trichotomy bahwasannya manusia memiliki tiga aspek yaitu apa sih aspeknya manusia ada aspek fisiologis atau tubuh ini dinamakan juga sebagai aspek psikis ada juga namanya aspek psikologi atau jiwa ini namanya juga aspek psikis ya yang tidak nampak dan terakhir aspek rohani atau spiritual ini terkait dengan agama lanjut psikologi yang sekali teori-teori yang bisa kita kupas kalau kita mencari teori dari pengertian psikologi ya asa katanya dari sike dan logos yang artinya ilmu jiwa kemudian psikologi merupakan ilmu yang mendiskusikan menjelaskan meramalkan jadi kita jelaskan kita ilmu peramal isi mempecahkan terkait problem-problem apa sih problemnya ini akan sesuai dengan kondisi atau spesifikasi yang akan kita kasih misalkan terkait dengan mengkaji siswa di kelas berarti apa dalam spesifik ilmu psikologi menjelaskan jadi itu terkait fenomena proses mental dan perilaku apa sih yang dikaji terkait perilakunya siswa terkait mentalnya siswa ada masalah apa-apa dengan siswa indikasi baik yang bersifat teramati maupun indrawi dan dapat diukur maupun tidak dapat diamati secara indrawi maupun juga tidak dapat diukur kenapa siswanya kok ngantuk apa faktornya apa penyebabnya apakah dirumah ada broken hope apakah dia ada masalah apakah dia lagi malam tidurnya kemalaman ini akan teramati melalui keilmuan psikologi oke lanjut apakah itu jiwa jiwa adalah bersifat abstrak kenapa abstrak karena tidak nampak tapi itu ada tidak dapat dirabah tidak dapat dirabah tidak dapat didengar tidak dapat dilihat dicium ataupun dirasakan kemudian bagaimana cara mengetahui jiwa dengan mengetahui tingkah lakunya oke lanjut macam-macam gejala jiwa jiwa ya ada namanya gejala pengalaman atau kognitif ini diantaranya ada pengamatan ada tanggapan ada persepsi fantasi asosiasi berpikir nah misalkan berpikir itu bagaimana gejala-gejala anak itu kok berpikirnya lambat kenapa kok diam kurang dalam memahami suatu mata pelajaran ini akan nampak kemudian gejala perasaan atau emosi atau efektif kemudian ada gejala ganda dan terakhir gejala campuran objeknya psikologi yaitu siapa yang dikaji dalam psikologi psikologi yang dikaji adalah manusia kenapa manusia karena disini dijelaskan bahasanya manusia dianggap yang sangat penting diantara makhluknya Tuhan tugas manusia sangat banyak sekali potensi manusia sangat banyak sekali problem manusia lebih banyak sekali makanya kenapa manusia sebagai bahan kajian dalam psikologi oke terima kasih ini sebagai pengantar pada mata kuliah psikologi umum ada pertanyaan ada kritik ada saran silahkan cantumkan pada kolom komentar ada kurang lebih yang memaaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih